Khushu itu, diantara keutamanya, memudahkan kita untuk semangat sholat. Semangat sholat itu. Sehingga kita ingin setiap waktu itu, kalau tidak ada kerjaan, pengennya sholat. Kalau tidak ada kepekerjaan, saya pengen bermunajat, pengen menyendiri dengan sholat. Tetapi, bagi orang yang tidak khushu dalam sholatnya, maka dirasakan sholat itu berat, sholat itu beban. Sehingga jangan heran, sholatnya belang-bentong, jarang, kadang-kadang sholatnya. Karena dia tidak khushu, menganggap sholat itu beban. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Di mana orang munafik itu, dalam sholatnya tidak khushu. Tidak khushu di dalam sholatnya. Baik. Bahkan mereka mengerjakannya, Dengan penuh malas. Malas sholat itu. Karena sholat mereka tidak khushu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Wa innaha lakabirah Sholat itu adalah sungguh berat. Al-Quran sendiri menjelaskan sholat itu berat. Ya, berat sholat itu. Susah. Illa kecuali. Jadi Allah memberikan pengecualian. Ada orang-orang yang dimudahkan. Bisa melaksanakan sholat. Siapa mereka? Illa alal khushu'in. Kecuali bagi orang-orang yang khushu. Bagi orang-orang yang khushu. Allah, 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 Allah.